Akulah para pencarimu 5.000 Contoh 5.000 Gak nambah, gak kurang Terus 5.000 Buat makan berempat Buka puasa Sama makan sahur Kerawat nih Bang Jack bangkrut Duitnya tinggal 5.000 Apa hubungannya sama kita? Gak mikir loh ya Kita bakalan kurang makan, kurang gizi Banyak kerja, dan harus tetep puasa Masih mendingan di penjara dong Udah siap kirim lon? Udah bang Jok sini Ini alamatnya Pak Budi Lu anterin kembang kesana ya Sekalian lu minta duitnya Oke bang Gambreng, gambreng Gue menang Samzut Gue menang Dua berkuasa Udah cepat, cepat, cepat Eeeh, buasa, buasa, buasa Asal anak muda Bukan bisa anak-anak Nafsu Misi bang Gak mampir Sudah perlu lanjut Kenapa gue ajak mampir Eeeh, eeeh, eeeh Eeeh, eeeh Itu kan anak buahnya bang Itu kan anak buahnya bang Jack Narapidana yang baru keluar dari penjara Masa sih Tampangnya Kayak polisi lagi nyamar Hati-hati Selamatkan dupet masing-masing Tenang ibu ibu Kita hadapi secara berjamaah Saya pengen tahu Apa maunya mereka Assalamualaikum Assalamualaikum Wa-walaikumsalam Ada perlu apa ya Numbang tanya pak Kalau jalan jambu nomor 13 sebelah mana ya Kita mau ngirim kembang Itu kan rumahnya pak Budi Sudah kan sembahku Pasti mau dirambung Gak tahu Mending tanya orangnya langsung Atau tanya sama polisi Sekalian minta pengawalan Oke deba kalau gitu Terima kasih ya Gila ini kampung Kita masih dicurigain aja Padahal kita udah hampir satu minggu Tinggal di Musola Pasti kawin sama orang sini dulu kali Biar gaul Eh Dari cewe tadi gak yang pakai jilbab Kayaknya ngeliatin gue ada lain gimana gitu Biar ada lain Kayak ngeliat pelaku curanmor Baru keluar dari penjara Yeeh Jabrik Serem banget ya Saya sampe takut Jangankan situ Saya saja grogi Padahal saya dulu Sering keluar masuk penjara loh Ih serem Kena kasus apa pak? Nimbun sebako Bukan Nganter telur asin Buat petugas laganan saya Apa Capek deh Keren Apa Abang beli berapa aja lah ini bang Yang penting anak awak itu bisa makan Apaan sih ini? Terul Lo kalau mau bisnis Yang rada serius sedikit Gue buat apa genteng dua lembar begini? Ya Buat ganti genteng yang bocor lah bang Ini Musola gentengnya Gak ada yang bocor Rapat semua Ya tapi buat pukulan silat pun Bisanya ini bang Gue bisa mukulin tembok gue Ya Sekedar buat makan aja lah bang Abang belilah ini Berapa aja bang Udah dua hari ini kami ini Makan angin terus bang Pikiran kotor Perut kosong Setan itu pun Bengetayangan aja Bahkan anak awak yang bungsu itu bang Udah gak bisa deh Cakep lagi Ya kan anak lo masih bayi Gak bisa ngomong dong Kalau dia bisa ngomong dia maki-maki lo bapaknya Ya Ya lah bang Ya terus Kayak mana nanya nasib genteng ini bang Yaudah lo jual aja ke orang lain deh Kayak mana nanya bang ini Siapa yang mau beli genteng tak berguna macam ini Ya lo ditanggap berguna lo jual ke gue Bagaimana sih Iya bang Iya bang Kalau gitu Awak minta izin lo nih bang ya Makasih banyak nih bang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Ada kuen 500 sebiji aja gak bang Sekepingan Dimana tadi ya gue taro ya Gue pean kan Deketan sini suruh Sini sini Deketan sini Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Alhamdulillah Tanaman gue lo jangan nginjak-nginjak tuh Baiklah gitu Iya saya tunggu kabar baiknya aja dari bapak Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ma Siap-siap beli kostum baru nih ma buat papa Insya Allah Papa jadi narasumber di sinetron baru Gak perlu Baju papa udah banyak dan jarang dipake Bukannya kostum itu disediakan oleh produsernya Betul Ini sekedar buat menunjukkan ke orang Bahwa bang Ferry juga memperhatikan mode Umat gak nuntut gitu kok Nah Dunia entertainment memang menuntut begitu Siapapun harus tampil menarik Umat butuh toko-toko agama Yang bisa menarik hati mereka Umat butuh ilmu agama Bukan mau nonton fashion show Sudah Kok jadi ribut sih Mama harus banyak belajar soal ilmu dunia Dan papa jangan pernah melupakan ilmu akhiratnya Kayaknya sih enggak Abangmu itu Kak Haifa khawatir dia akan menjadi ria Ya tapi jangan berdebat depan ayah dong Ayah jadi gak enak dengernya Makanya Kamu harus segera menikah dan tinggal rumahmu sendiri Kalau disini kamu akan mendengarnya kayak begini Nikah 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 Cari kerja yang bener deh bang Dulu orang masih ada yang mau beli genteng kita selembar dua lembar Tapi itu juga karena kasian Bukan karena butuh Hoi 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 Ada puasa kan Simpan tenaga itu sikit Jangan dibuang percuma untuk ngomel terus Tenang-tenang aja lah Allah itu kan mahatau Banyak kali enak kita adik ya Baru nyadar Kayaknya udah tak layak kita tinggal enam orang di rumah sekecil ini Adik merasa enggak kalau jumlah kita ini terlalu banyak Kenapa Mau jual anak Ya itu kan cuma sekedar wacana aja Kalau adik gak setuju ya Ya gak apa-apalah Ya cuma Apalah lagi yang bisa kita jual Jangan lupa Lo nyari apa Din Duit bang 200 ribuan Masya Allah Lo jadi orang teledor banget lo Duit segitu gede sampe jatuh Bukan duit saya bang Barangkali ada duit orang jatuh di jalan Terus saya yang nemuin Kalau bisa sih 200 ribu Lagi butuh banget nih bang buat bayaran sekolah anak-anak Din sini lah Duduk Terima kasih Istighfar lo Din Istighfar Sebab pertama Lo udah bikin sebelah gue Lo tau kan dari kecil hobi gue nabokin orang Yang kedua Lo mengharapkan orang lain menderita Buat kesenangan lo Kata orang-orang tua Gak boleh ngomelin orang yang lagi boke Bisa ribut Tapi nabokin boleh kan Gak boleh juga Lo perlu berapa sih 300 ribu bang Buat sekolahnya anak-anak Tadi lo bilang 200 Segitu juga boleh Insya Allah bulan depan saya cicil bang Bener cukup 200 Insya Allah cukup Emang dari sekolahnya mitanya segitu Yang bener lo Kan Biar sekolah mahal Din 200 ribu mani cukup Ini terus serang aja dah Abang mau minjemin duit Apa cuma ngajak hitung-hitungan Sebetulnya abang punya duit gak sih Kagak Ini kantong gue penuh pasir nih Satu-satu Gagak total bang Orang yang mesen kembang gak jadi beli Katanya kelama nunggu Terus ngambak deh dia Akhirnya dibeli kembang sama orang lain Nah lo kemana aja sih Ya nyari rumahnya bang Orang kampung gak ada yang mau ngasih tau Dikira kita mau ngerampok kali Sekalian ada yang ngasih tau Kita disasarin jauh banget bang Syukurin Lo tidur lo Lah kalah njentulin Dua-satu Lo semua pada tau kan rumahnya Pak Budi Tau bang Terus kenapa waktu ditanya si Barong tadi Lo gak ngasih tau Oh namanya Barong Eh Gue bukan lagi ngebahasi Barong Gue nanya Kenapa lo gak pada kasih tau Kak Karena saya orangnya pendiam bang Maksud saya Sebab lo semua pada berburuk sangka Lo tau Umar bin Khotab Dulu juga zolim Atas hidayah Allah Dia bertobat Masuk Islam Akhirnya menjadi salah satu sahabat yang paling mulia Iya Pak Iya ya Pak Lo kenal Umar bin Khotab Apep dari Keramat Sentiong kan Bukan Sahabatnya Harry Potter kan Astagfirullahaladzim Umar bin Khotab itu Salah satu sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mulia Anak buah gue yang mantan Arab bidan aja Lebih pinter daripada Gue heran Ustaz Fahri gak pernah cerita Apep Kita Ngaku salah bang Lo tau gak Pak Budi Batal beli tanaman gue Gara-gara lo gak kasih tau dimana alamatnya Anak buah gue Muter-muter gak nyampe ke rumahnya Itu artinya gue gak punya duit Kalo gue gak punya duit Artinya Mereka mau makan apa nanti Masih Ambil sayuran saya bang Buat makan Bayarnya habis lebaran Siapa yang mau masak Itu ada tahu Gak dimasak juga bisa dimakan Ini mbak Habis lebaran Habis lebaran Ya tapi lo ngasih gue ini kan Bukan karena gue marah Enggak Enggak Dan tadi saya liat abang senyum-senyum aja kok Iya emang Terima kasih ya Assalamualaikum Terima kasih ya Salah ngasih Itu tadi Tahu pesenanya bulurah Mati aku Bang Astro Tolong cari makan buat nanti malam ya Iya Koloknya mau gak? Kata bang Jack gak usah Beli kolok berapa bu? Semuanya aja ay Makanan apa sih bang? Tahu Tahu mentah bang Katanya bisa langsung dimakan Ditungguin dari tadi yang keluar cuman begini Ini namanya rezeki Orang yang punya uang aja belum tentu bisa makan tahu Tuh Belajar LAPAR Hei Serul Lo batuk apa ngebentak? Batuknya aneh banget Kayak orang marah LAPAR Berdumat Gak laper bang Hei Serul Sini-sini Ikut buka puasa sini Alhamdulillah Alhamdulillah Tahu Tahu Supaya lembut di gilingnya Jadi perut kita gak capek Silahkan bang Iya Perlu garpu bang Awak ini Gak tega makannya bang Sementara anak istri awak di rumah kelaparan Ada-ada saja gagasan Allah memberikan makan malam hambanya Tahu Hehehe Terima kasih. 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 Astagfirullahaladzim! Kayaknya bisnis lancar nih. Ajarin saya motong kambing, Bang. Lumayan kali buat nama-nama penghasilan. Pegang! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!